Apa tren perusahaan domestik untuk menerbitkan obligasi pada tahun 2021 ini? Potensi penerbitan obligasi korporasi kami perkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu memang dampak dari pandemi yang mengakibatkan volatilitas pasar secara global ini cukup tinggi itu membatasi minat dari sisi emiten untuk melakukan penerbitan obligasi. Namun demikian di tahun ini justru dengan kondisi pasar yang lebih membaik gitu ya walaupun dari sisi tingkat imbal hasilnya itu mengalami peningkatan tapi di sisi lain demand dari sisi investornya ini justru meningkat kayak gitu. Jadi dengan adanya potensial demand yang cukup besar kami perkirakan potensi penerbitan obligasi korporasi juga bisa lebih tinggi. Kalau tahun lalu penerbitan obligasi korporasi cuma sekitar Rp87 triliun tahun ini kami perkirakan penerbitan obligasi korporasi bisa mencapai Rp115 triliun. Rp115 triliun ini artinya sampai 20% seperti itu Pak Aryawan? Ya betul sekali Pak. Baik, berikutnya terkait dengan stimulus yang masih terus diberikan oleh pemerintah di Amerika Serikat, Eropa, dan juga negara global lainnya. Seperti apa cerminannya untuk aset fixed income secara global? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa dengan adanya stimulus secara global artinya ini likuiditas di pasar global ini akan melimpah, akan sangat melimpah ya. Apalagi stimulusnya juga dari stimulus fiskal pemerintah Amerika ini lebih besar dari yang perkirakan sebelumnya. Lalu juga dari sisi Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa itu masih mempertahankan program pembelian utangnya. Artinya dana-dana di global ini akan sangat besar. Nah ketika dana-dana global ini besar dan nantinya tekanan dari sisi marketnya itu mulai meredah, harusnya dana-dana ini akan mengalir ke negara-negara emerging yang memang memberikan imbal hasil yang lebih menarik menarik dibandingkan dengan imbal hasil di negara maju seperti Amerika, Jerman, ataupun Inggris. Jadi justru ruang untuk aliran dana asing ke pasar domestik ini lebih besar di tahun ini. Jangan lupa untuk menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!